hai 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 Alright guys welcome back with me sorry udah sepulang gua nggak upload ya bikin video soalnya ada kesibukan lah yang bikin gua nggak nggak nge-upload Oke kali ini gua pengen bahas dua match antara Manchester United versus Chelsea Aston Villa versus Manchester City dua big match oke terserah orang mau bilang Manchester United Chelsea tuh big match tim papan tengah atau Aston Villa Manchester City tuh duel tim papan atas tapi ya big match is a big match oke gua pengen bahas City versus Aston Villa dulu gua nggak tahu kenapa City tuh mainnya tuh semalam celek banget bener-bener lu bayangin selama 90 menit hanya buat dua shot bukan dua shot on target ya dua shot dan ya walaupun keduanya shot dua-duanya shot on target tapi sih itu banyak banget semalam gitu loh ya yang kasihan Haaland Haaland nggak nggak dapet suplai apa Lewis nih pemain-pemain Chelsea sekarang itu gua lihat dia the next the next Fred yang hanya bisa lari ke bahasanya ayam tanpa kepala gitu lari-lari aja gitu loh dan apa ya yang mirisnya City sekarang tuh benchnya tuh nggak sebagus dulu gitu loh capek lu mau masukin apa tuh yang mereka masukin di pop terus kopasik yang berguna agak jomplang antara starting eleven dari City sama cadangannya jadi miris dan permainan City dari malam ya di bilang bagus nggak sama sekali jelek malah menurut gua karena yang nggak bisa kreatif ini City yang jarang kelihatan bahkan gua mikir ini sih tiap emu gitu loh hanya bisa pasing-pasing doang lu ngapain kalau cuma bisa pasien tapi lebih sekretensis berbanding terbalik dengan Aston Villa the real menurut gua ini diobok-obok gitu loh City bayangnya kita bisa buat dua shot Aston Villa tuh 22 shot bayangin 11 kali lipat what happened gitu loh Oke lah Siti sering kita lihat kalah dari tim-tim misal tim yang parkir bis atau segala macam itu ini Aston Villa nggak parkir bis gitu loh dan biasa City kalau lawan tim-tim yang seberi bisa kreatensis tapi memang semalam tuh bener-bener Villa mainnya keren banget jadi memang Villa layak-layak untuk menang dari segi peluang dan lain-lain itu Villa tuh layak menang kita next ke match selanjutnya match selanjutnya antara Chelsea versus Mitch United pemain yang malas-malasan dicadangin Martial Rashford cadangin buang dan lihat semua pemain kerja keras Anthony semalam permainannya bagus main as a team main untuk tim nggak nggak lagi ngelakuin skill-skill yang nggak jelas muter-muter itu dia main as a team semua main bagus semua main apa terorganisasi dengan baik ini belakang Lindelof awalnya Lindelof tuh main jelek diganti oleh Luke Shaw regulan yang digesert dan permainan regulan gua akuin keren semalam sopain ama rabat oke di awal-awal 20 menit awal 25 menit awal agak-agak kurang tapi setelah itu permainannya terus meningkat main bagus pasing tenang make to ini make to menit cetak dua gol ini pemain apa ketika dia udah masuk ke kotak final team memang bagus gitu penempatan posisinya syutingannya bagus sundulannya juga bagus ya ini seperti apa ya bahasa gua kalau dulu di Ajax ada don't defend the big karena di emu ada make to menit selama dia bisa nyetak gol walaupun nggak main terlalu bagus kenapa why not untuk untuk dimain terus-menerus Hoyland agak miris sih karena enggak enggak dapat suple yang benar-benar gitu karena acut cukup ada beberapa peluang agak-agak egois tapi ya oke dan jujur emu seharusnya bisa menang 4-1 atau 5-1 banyak peluang tapi apa efektivitasnya kurang tapi oke yang penting sudah bisa create chances main bagus main keren pasing-pasing bahkan dalam kotak final itu masih pasing-pasing sampai gua bingung ini emu ini emu apa city gitu jadi kayak kebalik gua gua merasa kayak kebalik city kayak gua liat seperti emu emu gua liat kayak seperti ini dan kalau konsisten begini terus nggak menutup kemungkinan emu bisa jadi contender juara nggak menutup kemungkinan kalau bisa konsisten tapi kalau nggak bisa konsisten jangan berharap apa-apa gitu tapi ya oke ini ini jadi motivasi untuk para pemain ya gua akuin pemain semalam fight mau pressing dari dari belakang yang ini nggak nggak dilakuin oleh Rashford dan juga eh Marcial dan akhirnya dicadangin inilah kat tegas dari Eric tena dan semuanya berlanjut terus-menerus saat pemain nggak perform cadangin dan nggak bisa berikan kontribusi cadangin jangan ada pemain oke guys mungkin cukup sekian pemasaran dari saya dan selamat menikmati bye bye